Hai teman-teman semua hari ini saya akan membuat umpan ikan yaitu umpan ini akan kita pakai nanti di lomba ya teman-teman ini lomba memperbutkan juara motor yaitu bit semoga umpan ini jadi referensi buat teman-teman untuk membuatnya ya pertama-tama kita masukkan ini Pak ikin ya ya teman-teman napa ikin lalu kita masukkan air panas nah ini air panas ini teman-teman ini sudah ini kroto ya kroto ini yang sudah dipanaskan supaya kalau kroto itu biasanya suka dapor malinnya jadi kita harus buang dulu ini air panas Oke kita aduk hingga rata teman-teman ikuti saja tutup tutorial ini ini namanya Pak ikin Pak ikin ini nih di daerah Bogor jadi ada namanya Bondon Pak ikin Bondon yang mungkin di daerah-daerah teman-teman enggak ada nanti cari saja tanyakan Pak ikin Bondon yang ada logo logonya ya Oke kita masukkan lagi air panasnya terus kita aduk hingga benar-benar rata halus dan halus cara ngaduknya seperti ini aja nah cara aduknya seperti ini aja teman-teman nggak usah ragu-ragu ya setelah halus kita masukkan tunak kering ini tunak keringnya teman-teman saya rasa banyak ya tunak kering dan bisa dicari di eh toko-toko terdekat kita masukkan lagi air panas kita aduk hingga rata lihat saja teman-teman ini kita pakai sebenarnya umpan putih ya kita pakai umpan putih di samping umpan putih tadi kita sudah membuat umpannya warna etokat karena disini tidak ada ukuran mau umpan putih atau umpan pelet itu jadi tidak ada aturannya dan itu bisa kita pakai nanti ini kita masukkan ikan nila ya Nah ini kita nah ini teman-teman ini habis direbus teman-teman nah kita ambil dagingnya saja ya ini sebenarnya ini jarang orang tahu ya teman-teman tapi teman-teman nanti bisa mencobanya itu di empang harian dan ikan eh di Galatama ini bebas ikan apa aja ini kita ambil dagingnya saja teman-teman nah seperti ini jadi ini kalau di daerah sini ini banyak terkenal namanya si mumuh kampret ini teman-teman ya teman-teman teman-teman nanti jika ingin referensi silahkan saja dengan umpan mumuh kampret ya ya dicatat ya teman-temannya ini namanya ikan racikan mancai ya si mancai si mancai namanya ini racikan si mancai aneh sini mancai sini mancai ini mancai ini mancai ini mancai namanya jadi ini syaratnya harus di belakangnya ada itu ya ada anak kecil ya seperti ini ya nah ini teman-teman iya ya jadi syaratnya seperti itu sepertinya teman-temannya kelihatan bagus setelah halus kita masukkan lalu kita masukkan krotok krotoknya teman-teman yang sudah di rebus ya jadi teman-teman jangan lihat sarananya ya tapi hasilnya ya nanti di empang pemancingan sarananya memang apa adanya tetapi teman-teman akan lihat hasilnya nanti di empang pemancingan oke sementara sambil dipilih-pilih kita luk dulu kita aduk lagi hingga rata jangan takut kelembaikan masih ada kinoi kristal jangan ragu-ragu aduk terus hingga rata karena kita masukkan deh deh ya Nah teman-teman ini punya cara tersendiri untuk menghaluskan deh Oh coba lihat teman-teman caranya seperti ini masukin plastik Oke kita gini nah lalu lihat ada udah halus teman-teman cara praktis ini cara praktis dan deho ekonomis ini apa tadi namanya umpan apa umpan mancai mancai teman-teman mancai perlu dicatat umpan mancai tidak usah lama-lama kita bikin empang jadi cepat halus diaduk-aduk hingga benar-benar rata ini enggak terlalu mahal bikin empang cuma Rp12.000 Rp12.000 ya luar biasa teman-teman oke setelah itu kita kasih kinoi kristal kinoi kristal rata keras sedikit secukupnya saja karena umpan ini memang cukup pasti lembek ya kalau kurang kita kasih kristal lagi sekarang sudah habis nih kalau misalkan masih kelembekan oke setelah dimasukkan kinoi kristal kita aduk lagi enggak rata jika nanti masih lembek juga nanti kita bisa masukkan kinoi kristal lagi ini tempat kolam pancing iya bisa di sana di kolam pancing itu ada yang jual kalau ini teman-teman nggak usah ragu untuk membuat umpan ikan takut nanti kelembekan atau kekerasan nanti bisa diracik ya kalau kelembekan nanti bisa kita pakai kinoi kristal kalau kekerasan tambahkan saja air panas lagi aduk hingga rata oke oke teman-teman setelah ini katanya umpan ini kita mau kukus dulu biar awet biar awet ya biar bisa dipakai untuk 2-3 hari 3 hari ya bisa kita masukkan ke kulkas nanti kalau udah di kulkas itu bisa kita kita panaskan kembali ini masukkan ke plastik masukkan ke plastik Oke teman-teman Sepertinya sudah masuk ke plastik Dan kita akan ikat Setelah itu kita akan kukus selama 5 sampai 10 menit Oke gitu aja teman-teman Pembuatan umpan ikan ini Nanti akan kita coba di empang lomba ya Atau galatama Oke selamat menantikan Untuk galatamanya Yang sudah direbus ya Gak usah dikukus tapi direbus juga bisa Yang dikukus bisa Seperti ini hasilnya Oke nanti kita tinggal pakai kino ya Kalau geram peras kita pakai kino aja Gak usah dikukus juga